Intro Saya bersyukur sekali ya buat sore hari ini Kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan bersama-sama ya Firman Tuhan sore hari ini saya beri judul Reliable ya Setiap kalian adalah orang-orang yang dapat diandalkan Amin Tangkap ini bahwa setiap aku adalah orang-orang yang bisa diandalkan Yuk sama-sama katakan aku orang yang bisa diandalkan Yuk satu dua tiga Kurang keras katakan dengan semangat katakan dengan imanmu Aku orang yang bisa diandalkan Satu dua tiga Yes amin Karena itu adalah gendak Tuhan buat setiap kalian semua ya Yuk kita baca firman Tuhan di 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat 7 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat 7 Firman Tuhan katakan demikian Sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai Yang juga cakep mengajar orang lain Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus Seorang prajurit yang sedang berjuang Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya Supaya dengan demikian Ia berkenan kepada komandannya Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara Apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga Seorang petani yang bekerja keras Haruslah yang pertama kali menikmati hasil usahanya Perhatikanlah apa yang kukatakan Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati Yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud Itulah yang kuberitakan dalam Injilku Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita Malah dibelenggu seperti seorang penjahat Tetapi firman Allah tidak terbelenggu Karena itu aku bersabar menanggung semuanya itu Bagi orang-orang pilihan Allah Supaya mereka juga mendapat keselamatan Dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal Benarlah perkataan ini Jika kita mati dengan dia Kita pun akan hidup dengan dia Jika kita bertekun Kita pun akan memerintah dengan dia Jika kita menyangkal dia Dia pun akan menyangkal kita Jika kita tidak setia Dia tetap setia Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya Nah saudara sebelum saya lanjutkan Ya kenapa kok Rasul Paulus menulis surat ini Ya surat ini ditujukan kepada Timotius Ya kepada Timotius secara khusus Nah kenapa? Karena pada hari-hari itu Ya banyak kalau saudara baca pasal sebelumnya Ya banyak orang-orang itu mulai meninggalkan Tuhan Ya mereka meninggalkan Tuhan Mereka meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan Bahkan mereka juga meninggalkan pelayanannya kepada Tuhan Ya dan sore hari ini Ya firman Tuhan ini tidak hanya ditujukan kepada Timotius Tetapi kepada setiap kalian yang ada di tempat ini Amin saudara Firman Tuhan menjelaskan ya bahwa Hari-hari terakhir ini Ya saat-saat ini pun ini sedang terjadi juga Ya banyak yang tidak sedikit anak-anak Tuhan Mereka mulai meninggalkan Tuhan Ya mereka tidak lagi ibadah Kenapa? Karena segala macam kesibukan yang ada Atau mungkin mereka mulai undur dari Tuhan Ya mereka tidak mau segi lagi Kenapa? Karena banyak hal yang mungkin berkata alasannya Dari A sampai Z ada Ya padahal firman Tuhan jelas katakan Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada Karena dari situlah ada berkat Tuhan Ada kekuatan yang diperoleh Nah ini yang terjadi Sama pada waktu surat ini ditulis oleh Rasul Paulus pada Timotius Hal ini pun terjadi hari-hari ini Nah karena itu saudara Firman Tuhan katakan Sebab itu hai anakku Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus Ini yang pertama Jadilah kuat Yuk katakan bersama-sama Jadilah kuat Jadilah kuat ini Ya dalam bahasa Yunani bahasa aslinya itu ditulis Edunamo Ya edunamo ini kata perintah dalam bentuk pasif Artinya apa? Kita ini loh kata perintah disuruh jadi kuat Tetapi bukan dengan kekuatan kita sendiri Amin Kita bisa menjadi kuat bukan karena kekuatan kita sendiri atau usaha kita sendiri Tapi Firman Tuhan katakan disitu Oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus Ya artinya apa? Firman Tuhan menjelaskan bahwa Jadilah kuat karena kasih karunia Tuhan Ya Filipi 4 yang 13 katakan Segala perkara dapat bertanggung dia yang memberi kekuatan kepada aku Dia yang memberi kekuatan kepada setiap kita Dia siapa? Yesus yang memberi kekuatan kepada setiap kalian yang ada di tempat ini Amin Jadilah kuat Ya kenapa harus kuat? Karena kalau kalian tidak kuat Akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan Ya bisa diombang-ambingkan oleh apa? Diri sendiri Kok bisa? Bisa Ada dua penyebab Dari dalam maupun dari luar Yang internal dari diri sendiri bisa Kenapa? Karena mulai kendor Tidak kuat imannya tidak dibangun Sehingga apa? Iman mulai kendor menjadi lemah Menjadi males Ya kemudian di faktor eksternal dari luar Yang membuat seseorang itu bisa tidak kuat Ya kenapa? Karena pengaruh pergaulan juga bisa Ya mungkin mendengar perkataan-perkataan orang Atau mungkin nih Terjadi gesekan satu dengan yang lainnya Akhirnya katakan Sudahlah aku tidak mau pelayanan lagi Karena dia gini-gini Nah saudara Sebetulnya kalau engkau kuat di dalam Tuhan Ya ada gesekan Artinya apa? Di situ kalian sedang diproses untuk Bertumbuh menjadi lebih Dewasa di dalam Tuhan Ya karena itu firman Tuhan katakan Jadilah kuat Ya gimana caranya? Supaya kita ini bisa kuat di dalam kasih karunnya Tuhan Firman Tuhan di Yesaya 50 ayat 4 Firman Tuhan katakan seperti ini Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru Kepada orang yang letih lesu Nah gimana caranya supaya bisa jadi kuat? Setiap pagi Iya Ianya besar Tuhan Mempertajam pendengaranku Untuk mendengar seperti seorang murid Nah caranya Tuhan itu menyediakan loh Ya dia memberikan cara Dia katakan Setiap pagi loh aku ini akan mempertajam pendengaranmu Supaya mendengar seperti seorang murid Ya hari-hari ini Ya kalian semua Ya SMP, SMA, bahkan kuliah Ya kalian belajar Ya belajar bersama-sama kenapa kalian menjadi murid Menjadi mahasiswa Untuk apa? Diperlengkapi Diperlengkapi Salah akal budi Tapi juga diperlengkapi di dalam karakter Nah tapi Tidak kalah penting dalam hidupmu juga Diperlengkapi di dalam kerohanianmu Ya karena ini menjadi vital Menjadi hal yang utama dalam kehidupanmu Kalau rohmu Kerohanianmu Rohmu ini sehat Rohmu baik Maka seluruh keadaanmu Itu akan menjadi baik juga Tapi kalau rohmu tidak sehat Ya kalau rohmu Tidak ngalami pertumbuhan Rohmu tidak sehat Ada gesekan sedikit Kamu akan jadi kecewa Ada sesuatu yang mengecewakan sedikit Ah sudah tidak usah Tuhan-Tuhanan Ya ada sesuatu yang menghimpit Yang menekan sedikit Kalian dengan cepat bisa langsung Ya down Atau up and down Nah karena itu Tuhan katakan Setiap pagi Berikan waktu buat Tuhan Ya mungkin kalian katakan Aku ini kalau bangun pagi Terlalu pagi Nanti sekolah aku ngantuk Segala macam alesannya Ya latihlah tubuhmu Ya kalau tubuhmu dilatih Ya sekali dua kali berat Mungkin pasang weker Sekali dua kali tidak bangun Ya tidak ya Ya sekali dua kali Tidak terbangun Karena wekernya bunyi Tiga, empat, lima kali Wekernya bunyi Kalian bangun juga Nah tapi selanjutnya Tubuhmu ini akan terpulah Ya tubuhmu ini akan terlatih Tanpa pasang weker Tanpa wekermu bunyi sekalipun Kalian sudah akan bangun dengan sendirinya Benar saudara? Ngalami hal itu tidak? Ngalami ya Yang belum ngalami coba Ya setiap pagi Tuhan itu mau mempertajam pendengaran Setiap pendengaranmu Untuk mengerti mendengar firman Tuhan Artinya apa? Setiap pagi sebelum kalian Lakukan banyak aktivitas Tuhan mau berbicara kepada kalian Tuhan mau memberi kekuatan Yang baru buat kalian Ya kenapa? Karena Tuhan tahu Sepanjang hari ini Kalian butuh kekuatan Sepanjang hari ini Kalian butuh ada firman yang menopang hidup kalian Karena itu dia katakan Setiap pagi dia mempertajam Nah saudara Disinilah lawan kemalasan Lawan kelalaian Ya dengan apa? Ya miliki motivasi yang kuat Miliki kerinduan yang kuat Aku mau mencari Tuhan Aku mau mendapatkan Tuhan Kalau aku tidak mencari Tuhan pagi hari ini Ada sesuatu yang kurang di dalam hidupku Mengalami itu saudara Ya sampai titik tertentu kan harus mengalami Ya bahwa aku ini harus mencari Tuhan Kalau aku tidak mencari Tuhan lebih dulu Ada sesuatu yang tidak tenang dalam hidupku Karena dia itu sumber kuatmu Amin saudara Ya Nah firman Tuhan katakan Jadilah kuat Kemudian yang kedua Setelah kalian jadi kuat Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam kalian Yaitu yang kedua Menjadi orang yang dapat dipercayai dan diandalkan Amin Siapa mau menjadi orang yang dipercayai dan diandalkan Saya mau Ya kita semua mau Ya orang yang dipercayai Orang yang diandalkan Ada sesuatu yang beda dengan dirinya Yang tidak mau kan Kalau orang ngomong seperti ini tentang diri kita Wah jangan percaya sama dia Ya omongannya tidak bisa dipegang Enak tidak seperti itu Tidak enak saudara Wah jangan dekat-dekat dengan dia Omongnya saja tidak bisa dia itu diandalkan Wah kan tidak enak Ya Karena itu bangun hidup kita Supaya apa Kita bisa menjadi orang yang dipercayai dan diandalkan Karena itulah yang Tuhan mau dalam setiap hidupmu Ya Oke Nah Firman Tuhan di dalam ayat yang kedua Dikatakan Ya dua Dua timutusnya dikatakan Ayat yang kedua Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai Yang juga cakap mengajar orang lain Mungkin kalian berpikir Cakap mengajar orang lain Saudara artinya gini loh Tidak harus selalu setiap kalian itu menjadi seorang guru Ya amin Tetapi lebih daripada itu semua Setiap kalian Firman Tuhan katakan Bahwa kalian ini adalah firman yang hidup Ya tanpa kalian yang ada dimimbar Tanpa kalian disini menyampaikan firman Tuhan Tapi dalam kehidupan kalian sehari-hari Seharusnya lah Firman Tuhan itu memancar di dalam kehidupan kalian Nah disini dalam hal ini kita lihat Ya Paulus mengajar kepada Timotius Ya bagaimana menjadi kuat Bagaimana melayani Tuhan Kemudian Timotius katakan Ajarkan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai Siapa orang-orang yang dapat dipercayai Anak-anak rohani Timotius Dan bahkan kemudian Anak-anak rohani Timotius pun Terus dia juga mengajarkan kepada Ada orang-orang yang dipercayai Artinya apa? Terus dimuridkan Ya sama seperti sore hari ini Ya seperti hari ini Ya kalian menerima kebenaran firman Tuhan Kalian dengar, kalian terima Ya Tuhan mau Itu tidak berhenti stop sampai di hidupmu Tapi Tuhan mau Apa yang ada pada hidupmu Firman Tuhan Pengalaman pribadimu dengan Tuhan Kasih Tuhan yang ada dalam hidupmu Tuhan mau Itu kalian alirkan keluar Amin Untuk hidup kalian Itu menjadi berkat buat orang lain Mau saudara? Sehingga apa? Hidupmu tidak berhenti di tempat Hidupmu tidak berhenti di tempat Hanya memikirkan dirimu sendiri terus Aku nanti gimana Itu gimana Ini gimana Terus kalau orang yang memikirkan dirinya sendiri Lama-lama dia akan egois Ya kalau sudah seperti itu Lama-kelamaan Dia akan terus banyak berbenturan Banyak bergesekan dengan orang-orang Yang ada di sekelilingnya Kenapa? Karena hanya berfokus kepada dirinya sendiri Ya tetapi Ketika seseorang mau melangkah keluar Dia tidak fokus hanya pada dirinya sendiri Dia mau jadi berkat Mau berbagi kepada orang lain Berbagi ini dalam banyak hal Saudara Melalui perkataanmu Melalui tingkah lakumu Melalui kehidupanmu Bisa jadi berkat bagi banyak orang lain Disitulah berkatan itu terus mengalir Ketika kalian mengalirkan berkat Justru disitulah Kalian juga sedang menerima berkat dari Tuhan Amin Tapi ketika kalian berhenti stop Dalam diri kalian Kalian tidak mengalirkan keluar Tidak ada sesuatu yang kalian terima Karena itu firman Tuhan katakan Menjadi orang yang dapat dipercaya Dan diandalkan Dengan apa? Menjadi berkat bagi orang lain Firman Tuhan katakan Satu Timotis 4 E 12 katakan Jangan seorang pun menganggap engkau rendah Karena engkau muda Tapi jadilah teladan dalam perkataanmu Dalam tingkah lagumu Dalam perbuatanmu Dalam kesucianmu Ya artinya apa? Tidak usah jauh-jauh saudara Untuk kalian jadi berkat Ini loh Tuhan hidupku Pakai aku jadi berkat Tuhan Pakai aku jadi alatmu Aku mau diandalkan Tuhan Dalam kehidupanku Aku mau dipercayai Tuhan Untuk lakukan perkara-perkara yang hebat Yang Tuhan berikan kepada aku Amin saudara Mau saudara Sesuatu yang luar biasa Ini privilege loh Tuhan percayakan Buat setiap kalian Ya tangkap ini Ya oke kita lanjutkan dulu Nah sekarang Bagaimana caranya nih Supaya Kalian bisa menjadi orang-orang yang diandalkan Ya Diandalkan Tuhan Diandalkan keluarga mu Diandalkan pemimpin mu Diandalkan gereja mu Diandalkan sege mu Amin Diandalkan sekolah mu Jangan kalian berkata itu kan dia bukan aku Aku enggak bisa kok diandalkan Orang sudah ngomong Kamu itu apa Enggak bisa apa-apa Orang lain boleh berkata seperti itu Tapi Tuhan berkata Tidak atas hidupmu Tuhan berkata aku mau Engkau orang yang kuandalkan Sekarang tinggal kalian Mau atau tidaknya Karena Tuhan sudah Menyediakan buatmu Jadilah kuat Di dalam kasih kalunya Dan seterusnya Artinya apa Tuhan mau mengajak Setiap kalian semua Untuk menjadi orang-orang yang siap diandalkan Amin ya Nah caranya Yang pertama Saudara bisa menjadi orang yang diandalkan Dimulai dari Saudara memiliki integritas Ya Integritas ini apa Integritas ini suatu benteng pertahanan Suatu pendirian kokoh Ya Bahwa aku berpegang teguh Kepada kebenaran Aku berpegang teguh Pada prinsip kebenaran Yang enggak bisa ditolaran Yang enggak bisa dipengaruhi Yang enggak bisa digoyahkan oleh apapun juga Ya Baik tantangan Baik tawaran Baik keinginan Maupun apapun juga Ya Nah dari mana didapatkan kekuatan ini Sekali lagi tadi dari awal Sebenarnya Tuhan katakan Jadilah kuat oleh karena apa Kasih karunia Tuhan Di dalam mencari Tuhan Ya Seberapa penting sih integritas itu dimiliki oleh seseorang Nah Saudara Ini salah satu ilustrasi Kerajaan Tiongkok kuno Pada waktu itu mereka ini Sering direcoki oleh Orang-orang barbar yang ada di sekeliling Negara mereka Akhirnya Mereka membangun Tembok yang tebal Yang tinggi Yang kokoh Yang kuat Ya mereka membangun Great Wall Ya untuk mengelilingi Negara Cina menjadi Kuat Ya kenapa Karena memiliki tembok yang kokoh Dan benar loh saudara Ya Tembok yang kokoh ini Bisa melindungi bangsa mereka Dari serangan musuh mereka Ya sejarah mencatat Seratus tahun pertama Setelah tembok itu dibangun Tembok Cina dibangun Ada tiga kerajaan besar Itu yang menyerang Cina Tapi semuanya gagal Tidak bisa Kenapa Karena Cina memiliki benteng Memiliki tembok yang Melindungi mereka Nah artinya apa Ketika integritas kalian Dibangun kuat Di dalam Tuhan Mau apapun yang terjadi Tidak akan bisa Mengguyahkan kalian Nah tapi satu kali ketika Saudara Musuh ini pinter Ya musuhnya ini licik Dia ngomong Oke tembok Tidak bisa Kita tembus Kita bisa Menyuap Penjaga pintu gerbangnya Nah benar saudara Secara menjelaskan bahwa Penjaga pintu gerbang ini Disuap Akhirnya apa Musuh datang menyerang Dan bisa Masuk Ya Ke kota Dari mana Dari benteng Tembok Pertahanan Dari pintu gerbangnya Nah tembok Dibangun sekuat Apapun Satu orang saja Yang tidak memiliki Integritas Yang tidak memiliki Loyalitas Pada bangsanya Dia menerima Suap Akhirnya apa Musuh bisa menyerang Masuk Nah dari pelajaran ini Saudara kita belajar Kalau kalian Tidak punya Benteng pertahanan Yang kuat Dalam hidupmu Ya kan Tidak bangun Manusia roh kalian Gimana cara Membangun Supaya kalian punya Benteng Pertahanan Yang kuat Ya saudara Bangun Manusia rohmu Berbasara Berbasar roh Setiap hari Setiap waktu Bangun kekuatan Itu akan mengubarkan Apimu Itu akan membangun Benteng-benteng Pertahananmu Amin saudara Tapi tidak cukup Itu saja Ya cari Tuhan Yang akan membuat Karaktermu Menjadi karakter yang Kuat di dalam Tuhan Ya tidak hanya Ngeroh saudara Tapi harus landing Ya artinya apa Kita kan hidup di dunia Benar Tapi kita tidak hidup Terpengaruh Hanyut di dalamnya Kita sadar hidup di dunia Ya kita bukan ngeroh Tapi manusia rohani Pasal Filip katakan Seperti itu Amin saudara Nah ketika kalian Sandari hal itu Karakter kalian Dibangun Ya tidak seperti tadi Penjaga pintu gerbang Temboknya tebal Tapi karakter penjaganya Tidak dibangun Akibatnya apa Gara-gara satu orang Bisa masuk Musuh Kedalam kota Nah sama Iblis akan Bisa masuk Iblis akan Ambil bagian Iblis akan Mencuri Iblis akan Lakukan banyak hal Dalam hidup seseorang Kalau ada satu celah saja Satu titik saja Dalam hidupnya Yang tidak diberisi Dan tidak segera Ditempel Itu akan menjadi Pijakan Buat Iblis Bekerja Nah karena itu Belajar bersama-sama Ya miliki integritas Dengan hidup Takut akan Tuhan Ya bangun manusia rohmu Nah seseorang yang memiliki integritas Ya perkataan dan perbuatannya Itu seharusnya Selaras Ya Tidak hanya omongnya rohani Tapi Tutur Tingkah lakunya Kelakuannya Rohana Ya tidak Kalau dia benar-benar rohani Maka tingkah lakunya pun Juga akan rohani Kalau kelihatannya rohani Tapi tingkah lakunya Tidak rohani Artinya apa Dia bukan orang yang rohani Nah karena itu Saudara yuk Belajar sama-sama Jangan jadi toksit juga Dalam siap perkataanmu Kan itu akan memunculkan Siapa dirimu sebetulnya Ya belajar ngerem diri Ya supaya apa itu Tidak menggoyahkan Benteng pertahananmu Ya jangan beri ruang Buat iblis ambil bagian Nah kemudian Gimana untuk bisa diandalkan Kalau yang pertama tadi Dimulai dengan memiliki integritas Nah sekarang yang kedua adalah Setia dan bertanggung jawab Dengan apa yang Tuhan percayakan Amin Setia dan bertanggung jawab Kenapa kok setia dan bertanggung jawab Ya karena dengan apa yang Tuhan percayakan Kepadamu Firmaton katakan Kalau engkau setia dalam perkara kecil Tuhan akan mempercayakan perkara yang jauh lebih besar Di dalam kehidupanmu Mau area apapun itu saudara Mau studimu Ya mau pelayananmu Mau pekerjaanmu Mau apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu Ya tidak ada orang sukses itu Jadi dalam satu hari Tapi semua Dimulai dari sesuatu yang kecil Ya kalau kalian sehari ini melihat Ya punya satu sosok idola Pemimpin rohanimu mungkin Wah dia kok seperti itu Aku pengen menjadi seperti itu Ya atau kalian lihat Ada orang sukses dalam pekerjaannya Wah dia kok hebat seperti itu Ya aku mau seperti itu Saudara Kalau kalian mau lihat Mau tarik garis dari start awal Bagaimana orang tersebut memulai Tentunya mereka mulai belajar berproses Nah dalam berproses ini loh Tuhan melatih kalian untuk apa Dapat dipercayai dengan apa Setia dan bertanggung jawab Hari ini Kalian sebagai seorang student Ya setialah Dengan apa yang Tuhan percayakan kepadamu Tugas-tugasmu Ya PR-mu Tanggung jawabmu di sekolah Tanggung jawabmu di rumah Kerjakan semuanya Lakukan dengan tekun dengan setia Karena ketika dilatih dari hal-hal seperti itu Saudara Kalian belajar tidak setia Gimana Tuhan mau percayakan sesuatu yang besar Tentunya tidak akan bisa dipercaya Karena itu Tuhan tidak berikan Ya kalau kalian lakukan saja dengan tekun dengan setia Tuhan akan tambah-tambahkan buat hidup kalian Siap Siap diperbesar kapasitas kalian Orang yang dipercayai besar Orang yang diandalkan Tuhan Dia adalah orang yang memberi diri Untuk diperbesar kapasitas hidupnya Kapasitas imannya Kapasitas pelayanannya Kapasitas studinya Kapasitas apapun Supaya apa Tuhan memperbesar Tuhan memberinya Ya oke Nah sekarang kita mau belajar bersama-sama Ya sekarang sikap hidup Seorang yang bisa diandalkan itu seperti apa Kalau pertama tadi dimulai dari Kuat dan teguh di dalam Tuhan Ya kemudian dapat dipercaya dan setia Nah kemudian sekarang Sikap hidup seorang yang dapat diandalkan Ya ayat yang ketiga Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus Seorang prajurit yang sedang berjuang Tidak memusingkan dirinya sendiri Dengan soal-soal penghidupannya Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya Prajurit disini Itu adalah pasukan elit Ya pasukan kupasus Bukan pasukan yang sembarangan Tapi pasukan elit Artinya apa tentara-tentara pilihan Yang terlatih Yang bertanggung jawab besar sekali Nah kalau berbicara Tentara Tuhan Army of God Siapa sih? Ya setiap kalian yang ada di tempat ini Tentara-tentaranya Tuhan Ya nah disini dikatakan Sikap seorang tentara Taat pada komandannya Siapa komandan kalian? Panglima tertinggi kita adalah Yesus Kristus Tuhan kita Ya belajarlah Untuk taat kepada Tuhan Ya di dalam ketaatan yang penuh Disitulah akan memunculkan Hidup yang diberkati Tuhan Amin Di dalam ketaatanmu Ya seringkali Yang membuat hidup kalian susah Yang membuat hidup kalian mengalami persoalan Yang membuat hidup kalian itu terganjal Oleh sesuatu yang tidak seharusnya terjadi Itu sebetulnya bukan karena orang lain Ya mungkin orang lain bisa memicu Tapi sebetulnya keputusan dari dirimu sendiri Kalau engkau taat kepada firman Engkau berpegang teguh pada firman Tuhan Engkau enggak terkecoh Maka enggak akan tergoda melakukannya Benar saudara? Sehingga apa? Kalian benar-benar berjalan kuat Nah ini yang Tuhan mau Ya seorang tentara Dia enggak takut dengan tantangan Enggak mudah menyerah Seorang tentara yang punya mentalitas pemenang Kalian sebagai army of God Milikilah mentalitas pemenang Amin Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam siapa? Karena Yesus yang memberi kekuatan kepada ku Ya segala perkara ini banyak hal Mungkin hari ini kau mengalami pergumulan Di dalam keluargamu Engkau mengalami pergumulan dengan orang tuamu Engkau mengalami pergumulan dengan pekerjaan orang tuamu Mereka bergumul Tapi karena ada engkau di tengah keluargamu Ada kekuatan yang engkau dapatkan Engkau tetap berdiri kokoh Imanmu tetap dibangun dan kuat Engkau justru bisa Memberkati orang tuamu Engkau bisa menjadi berkat Engkau bisa diandalkan oleh orang tuamu Anakku luar biasa Anakku bisa menjadi berkat buat aku Itu yang Tuhan mau pakai dalam hidupmu Ya anak Seorang tentara Dia tidak fokus pada dirinya sendiri Tapi dia selalu siap berjuang Untuk memperoleh kemenangan Ingat Tuhan punya panggilan Orang yang bisa diandalkan adalah orang yang tidak fokus pada dirinya sendiri Kalau tentara fokus pada dirinya sendiri Dia tidak akan pergi ke medan perang Kalau komandannya katakan pergi kita bertempur Dia akan berdiam Aduh nanti aku gimana Aduh kak kena tembak gimana Nanti keluarga aku gimana Nanti ini 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 Nah enggak Seorang tentara Kalau komandannya katakan Berangkat bertempur Dia akan sigap Dia akan segala pergi bertempur Artinya apa Tidak fokus pada dirinya sendiri Karena dia tahu Komandannya akan memenuhi Mencukupi apa yang dia butuhkan Yang dia perlukan Tuhan mencukupkan hidupmu Masa depanmu Hari-harimu Yang enggak kau pikirkan Tuhan bisa sediakan dalam hidupmu Apa saja saudara Tapi hari ini yang Tuhan mau Apakah kau hanya fokus pada dirimu sendiri Enggak fokus pada apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupanmu Nah belajar bersama-sama Menjadi orang yang bisa diandalkan Ya oke Nah kemudian Kita belajar Ya selain Menjadi Belajar Orang yang diandalkan Sikap seorang tentara Ya nah Sekarang kita akan belajar yang kedua Ya Nah Seorang Petani Ya seorang petani Dikatakan tadi di pembacaan tadi Ya Tentara Kemudian seorang petani Ya katakan Menjadi seorang petani Oke sebentar saya bacakan ya Oh olahragawan dulu Ed yang kelima Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara Apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga Ada dua hal Dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia Yang pertama bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga Dan tentunya Dia seorang olahragawan dapat memperoleh mahkota Apabila apa Dia memiliki keahlian, kecakapan di dalam Apa yang dia lakukan Nah Seorang olahragawan Ya dia akan tegun Tekun gigih Dan dia akan tetap on the track Kalau dia tidak on the track Dia geser dia lewat Dari peraturan-peraturan yang ada Itu tidak akan mendapatkan nilai Dia bisa didiskualifikasi Ini yang pertama Dalam hidupmu Kalau engkau terus berjalan on the track Dalam jalan yang Tuhan tuntun dalam kehidupanmu Ya hidup tetap di jalan-jalan Tuhan Tidak meninggalkan Tuhan Tetap setia melakukan apa yang Tuhan percayakan kepadamu Terus engkau akan berjalan Ya Firman Tuhan katakan berjalan dari kemuliaan Kepada kemuliaan Ya Keberhasilan dari studimu Dari pelayananmu Dalam keluargamu Bahkan sampai masa depanmu terus Tuhan latih mulai hari ini Ya Berjalan tetap on the track Ya kemudian yang kedua Seorang olahragawan Dia akan mendisiplin diri untuk apa Berlatih Ya seorang olahragawan Kalau dia enggak berlatih Enggak bayar harga Enggak akan jadi atlet yang berhasil Ya Berapa hari ini Berapa waktu ini Saya belajar Ya saya belajar dari Vanessa Ya Vanessa Adiknya Joyce Ya dia ini seorang atlet Ya dia seorang atlet Ya dia harus mendisiplin diri Ya ada jam-jam khusus Seminggu empat kali dia latihan Dengan coachnya Ya di Gor Dia atlet senam Dia latihan sehari itu bisa Lima enam jam dalam satu hari Empat kali seminggu Nah di luar jam latihan Dengan coachnya Dia dituntut harus latihan Di rumah sendiri Dan setiap latihan Dia harus kirim video kepada coachnya Untuk apa Untuk memantau perkembangannya Kalau dia ogah-ogahan Dia capek Aku latih mah Aku lapar mah Aku ngantuk mah Dia enggak lakukan hal itu Enggak akan terjadi sesuatu dalam hidupnya Tapi ketika dia tekun Ya ketika dia melakukannya dengan sungguh-sungguh Dan ketika pertandingan dimulai Dia tetap on the track Ya dengan peraturan-peraturan yang ada Dia tahu Apa yang harus dilakukan Enggak boleh ini, enggak boleh itu Dia berpegang pada hal itu Ketika dia bertanding Ada hasil yang dia dapat Ya kenapa? Karena ada perjuangan yang dia lakukan Dia mendisiplin diri Nah sama dengan kalian Sebagai anak-anak Tuhan Ya sebagai seorang ularagam Gambarkan sebagai seorang ularagawan Latih dirimu Ya tubuhmu enggak akan Menjadi tubuh yang sehat Yang kuat Ya enggak akan berotot Kalau kalian enggak melatih diri kalian Benar saudara? Enggak ada tiba-tiba langsung tubuhnya berotot Jadi kekerda Tapi butuh latihan Nah sama dalam hidupmu Dibutuhkan disiplin dan komitmen diri Ya nah kemudian Yang ketiga yang terakhir saudara Firman Tan menjelaskan Orang yang bisa diandalkan Ya digambarkan seperti seorang petani Ya coba-coba sebentar Ayat yang ke Ayat yang ke enam Seorang petani yang bekerja keras Haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya Ada usaha Ada kerja keras Ada hasil Firman Tan katakan Orang yang tidak mau bekerja Orang yang malas Dia tidak akan menerima hasilnya Kalau kalian mau jadi orang yang diandalkan Kalian mau jadi orang yang sukses Mau jadi orang yang diberkati Harus ada sesuatu yang kalian tabur Petani menabur benih Hanya menabur? Enggak Gambarnya dari petani Dia ada orang yang sabar Orang yang tekun Benih yang dia tanam Dia sirami setiap hari Dia pupui setiap hari Kalau ada hama Dia akan bersihkan Supaya apa? Benih ini terus bertumbuh Sehat dan berbuah Artinya apa? Belajar dari sini saudara Taburlah hari ini Taburlah dengan imanmu Taburlah dengan doamu Taburlah dengan apa Yang kau lakukan hari ini Kalau engkau ingin sukses di studimu Taburlah dengan apa? Belajarlah Kalau engkau mau dipakai Tuhan Di dalam pelayananmu Taburlah Beri dirimu masuk di dalam pelayanan Apa yang Tuhan percayakan Lakukan dengan tekun Dengan setia Maka engkau akan menikmati hasilnya Amin saudara Tidak ada sesuatu kalian akan terima Kalau kalian tidak lakukan sesuatu Ya firman Tuhan katakan Semuanya yang memberikan buah Yang memberkati itu adalah Tuhan Tetapi bagian kalian adalah apa? Menabur benih Mengupayakan dan mengerjakannya Yuk katakan bersama-sama Mengerjakan Kalau kalian tidak mengerjakan Kalian tidak akan dapatkan sesuatu Mau apa saja dalam hidupmu Mau apa saja Mau studimu Mau pelayananmu Mau pekerjaan Mau masa depanmu Semua ada jerih lelah Yang harus kalian lakukan Nah tapi Jerih lelahmu Tidak akan pernah menjadi sia-sia Kalau engkau lakukan dengan Tekun setia Sabar Dan bawa kepada Tuhan Tuhan yang memberkatnya Dalam hidupmu Amin saudara Sore hari ini Pelajaran berharga Tuhan berikan Jadilah kuat di dalam kasih karunia Tuhan Tidak bisa kuat dengan kekuatanmu sendiri Tapi kalau kalian mau dan mencari Tuhan Tuhan memberi kekuatan kepada kalian Dan Tuhan tetapkan kalian menjadi orang-orang yang Cakap Yang bisa diandalkan Yuk katakan Aku bisa diandalkan Melalui hidup kalian Melalui hidup kalian Orang-orang yang diandalkan Tuhan Tuhan mau Kalian tidak berdiam diri Tidak stop di tempat Tapi Tuhan mau Untuk kalian Melangkahkan kaki kalian keluar Untuk menjadi berkat buat orang lain Amin Teman-teman kalian Banyak mereka butuh Tuhan Mungkin mereka dalam pergumulan Mereka dalam persimpangan Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan Mereka butuh Tuhan Siapa kalau bukan kalian yang dipakai Tuhan Orang-orang yang diandalkan Tuhan Amin Belajar sore hari ini Tidak fokus pada diri sendiri Tapi belajar keluar Menjadi orang yang bisa diandalkan Amin ya Yuk kita berdiri sama-sama ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!